Jumlah target TNI 1.380.000 masyarakat penerima manfaat, kemudian besar bantuan 600.000 rupiah. Lokasi penyaluran kita ada di 106 kabupaten kota, dengan keperliwatan TNI itu di 14 wilayah kodan sebagai pelaksanaan 97 kodin. Tentara Nasional Indonesia akan menjalankan program BTPKLWN atau Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki 5, Warung Kecil, dan Melayan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan April hingga Mei 2022. Jadi tugas kita sebetulnya adalah tugas yang diberikan oleh Presiden. Karena memang pemerintah memandang perlu untuk membantu khususnya penagam. Kaki 5, kemudian Warung, Kecil, dan Melayan. Jadi kita akan mulai pelaksanaan itu pada tanggal 8 April besok atau 2 hari dari sekarang. Personil yang kita libatkan itu secara total 7.785 dan semuanya adalah babi nisah. BTPKLWN adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat yang dilatar belakangi kesulitan ekonomi di masa ini. Seluruh bantuan harus selesai dibagikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022. Jadi saya tip-tip ini ke yang Papua yang memang sekarang beberapa minggu terakhir ini cukup ada gangguan. Ini supaya hati-hati. Ya target ini harus dilakukan tapi juga bukan segalanya. Kalau dalam pelaksanaan perlu hati-hati sehingga tidak bisa selesai dalam 20 hari, tidak apa-apa. Karena Pak, jangan sampai ada apa-apa hanya karena mengejarkan. Terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih semuanya.